Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri. Bersih-bersih hati. Tetap semangat jalani hari. Meski kadang, cobaan kek. Tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada es kapur. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi we dengan tenang. Biar ibadah tetap husuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Ada pun pelapor dalam perkara ini. Yaitu SN. Inisial SN. Ibu rumah tangga. Yang merupakan istri sambung dari tersangka. Sedangkan anak korban adalah AN. Umur 11 tahun. Yang sedang duduk Kelas 5 SD. Di salah satu SD di Kecamatan Maik. Kemudian, Ada pun tersangkanya yang merupakan Bapak tiri dan korban. Atau suami sambung dari pelakuan. Atas inisial AR. Umurnya 25 tahun. Warga Kecamatan Maik. Kemudian, Dari perkara ini kami sudah melakukan Pemeriksaan terhadap Empat orang saksi termasuk Anak korban. Perlu diketahui, Kronologis kejadiannya bermula Pada tanggal 3 April 2022 Itu ibu korban Disuruh oleh tersangka Untuk mengecek saldo ATM. Dimana pada saat itu Malam hari sekitar pukul 9. Dan ibu korban pada saat meninggalkan Rumah melihat anaknya Tidur di depan TV Kemudian Sang suami Atau tersangka Sedang main HP Di teras Depan rumah. Selanjutnya Sepulang dari Mengecek saldo ATM Milik tersangka Karena dia disuruh Oleh tersangka Didapat Tersangka Sedang melakukan Perbuatan cabut Yaitu dengan cara Menjilat Alat vital dan korban Kemudian Sontak Ibu korban marah-marah Padahal tersangka Dan menanyakan Apakah Pernah Berbuat Berbuat Lebih dari itu Ternyata Korban mengakuin Bahwa Pernah Pada tanggal 19 Maret 2022 Tersangka Tersangka Melakukan Persetubuhan Anak Dua Terhadap Korban Oleh karena itu Atas kejadian Dua juga Ibu korban Melaporkan Kepores Duparan Dan pada tanggal 9 April 2022 Tersangka ini Dibawa warga Kepores Duparan Untuk diminta Proses Secara betul Adapun Persangka Pasal yang kami Terapkan Terhadap Tersangka Yaitu Pasal 81 Dan atau Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman Hukuman Masimal 15 tahun Menjarah Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa